Hai Kaabah kosong di tempat pelatarannya di depan Kaabahnya ada apa ya Hai assalamualaikum akhiduti seperti ini suasana terbaru di halaman masjidil haram setelah satu minggu penutupan visa kunjungan visa ziora visa umroh ke negara Arab Saudi ini halaman masjidil haramnya Hai baik kita sekarang lihat ke dalam di tempat depan Kaabah tempat pelataran tawaf masih rame atau tidak para jemaah yang melaksanakan ibadah kumroh ataupun yang sekedar melaksanakan tawaf sunnah ini sudah mendekati waktu sholat asar pintu-pintu sudah ditutup semoga aja masih bisa melalui pintu waduh diarahkan ke atas itu coba nyari dah pintu yang lain karena disini mendekati waktu sholat itu pintu-pintu masuk ke dalam masjid ditutup beda dengan di Madinah meskipun sudah waktu sholat itu masih dibuka di kota Mekah ini enggak nih sekarang sekitar kurang satu jaman satu jam sebelumnya itu itu sudah ditutup apalagi sekarang ini kan sekarang hari Kamis malam Jumat hari liburnya Arab Saudi kan hari Jumat dan juga hari Sabtu Aduh ditutup semua itu ahli hati semoga aja masih bisa masuk ke dalam Aduh ke atas di sana juga enggak boleh nih di samping sana tuh gimana ya seperti biasa sebelum melanjutkan menonton video ini silahkan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan info dan kabar terbaru seputar dua kota suci Mekah Madinah dan sekitarnya dan agar juga kami lebih bersemangat untuk selalu bikin video terbaru itu pintu-pintu masuk ke dalam Masjidil Haram sudah ditutup ini enggak biasanya as-ruti tadi ada petugas juga yang enggak boleh masuk padahal tugas-tugas pembangunan ini diarahkan ke atas semoga masih bisa nih kalau bisa di ke atas nanti kita bisa turun ke bawah Oh Alhamdulillah ini di lantai dua Insyaallah bisa disini alas yukti kebawah lagi semoga enggak ditutup subhanallah subhanallah kaabah kosong di tempat pelatarannya di depan kaabahnya ini menjelang waktu adhan sholat asar ini semua jamaah berada di lantai satu semua masa iya gara-gara ada virus korona di luar juga lebih awal tadi ditutupnya nggak biasanya kayak seperti sekarang nah imam biasanya kalau tidak berada di depan kaabah mengimaminya berada di sini di atas ada apa ya sekarang hari Kamis tanggal 5 bulan Maret 2020 di tempat pelataran tawaf samping kaabah itu kosong tidak ada sama sekali orang yang melaksanakan tawaf itu bukan karena sepi tidak ada orang yang melaksanakan ibadah umrah ataupun yang tawaf tetapi secara senaja para jamaah itu dialihkan tawaf di lantai satu berada di lantai atas di tempat saya berada saat ini jadi di sana itu kosong jadi jangan sampai akhuti mungkin mendapatkan video kiriman bahwa di tempat pelataran kaabah tidak ada sama sekali yang melaksanakan tawaf dengan sampai salah paham meskipun sepi sesepi-sepinya di sini tetap pasti ada orang yang melaksanakan tawaf hanya saja sekali lagi saya tegaskan ini secara senaja dikosongkan bukan karena kosong tidak ada orang yang mau melaksanakan tawaf pengosongan di tempat pelataran tawaf ini walau alam sampai kapan apakah hari ini saja tanggal 5 bulan Maret 2020 apakah sampai beberapa hari ke depan jadi rame di lantai satu dan saat ini menjelang ataupun mendekati waktu sholat asar di tempat pelataran tawaf bahkan imam juga akan mengimami sholat berada di lantai atas di lantai satu ini tempat imam sudah dipersiapkan menjelang sholat asar Masya Allah biasanya imam itu mengimami sholat di depan kaabah tapi tidak pada kesempatan saat ini jadi penasaran ya ada apa ya ini momen yang sangat langka tidak biasanya Masya Allah datangnya imam masjidil haram untuk mengimami sholat asar hari kamis tanggal 5 bulan Maret 2020 dimana 2020 menjelang sholat asar hari kamis tanggal 5 bulan Maret 2020 kemudian Itu dia ahli akutih sampai-sampai Imam Masjid al-Haram mengimami waktu sholat asar saat ini itu berada di lantai 1 Ini tidak biasanya, selama saya tunggu ada apa ini untuk menjawab penasaran saya dan juga ahli akutih Itu ahli akutih di belakang saya, sepertinya kabah itu akan ditutupi di sampingnya Itu ada beberapa besi-besi sudah mulai melingkari kabah Mungkin ini akan ada renovasi di atas kabah seperti kemarin Mungkin akutih yang belum tahu bisa melihat video saya sebelumnya Sebelum pembukaan pelaksanaan ibadah haji itu di atas kabah ada renovasi perbaikan agar lebih bagus Nah sekarang sepertinya akan ada lagi perbaikan pada tak bagus Tapi para jemaah tetap boleh melaksanakan tawaf di bawah Tapi untuk saat ini Allah ha'lam apakah memang tidak boleh Mungkin setelah pemasangan peralatan ini nanti baru diperbolehkan kembali Orang-orang tawaf di bawah Dan yang mungkin ingin tahu seputar peta Suci Mekah Madinah update terbaru Silahkan akuti subscribe channel saya Apabila ada pertanyaan juga bisa follow IG saya Muhammad SAW Itu mobil apa-apa itu yang mengangkat batu-batu besar yang dibawa ke samping kabah Jadi mungkin itu salah satu alasan kenapa pemerintah Arab Saudi menutup sementara waktu Para jemaah umroh berangkat untuk melaksanakan ibadah umroh Atau mungkin mengambil kesempatan karena ditutup khawatir terdapat virus corona Kabah juga direnovasi Sepertinya ini hanya untuk sementara waktu saja Nanti kalau sudah dipasang semua itu Menutup di pinggir-pinggir kabahnya Insya Allah semuanya kalau sudah dipasang secara rapi Nanti para jemaah akan diperbolehkan Lagi melaksanakan tawaf di bawah secara normal Seperti biasanya bukan berada di lantai Satu seperti saat ini Kalau memang tidak sementara Pasti di pinggir-pinggir sebelah sana Kemudian sebelah sana itu akan ditutup menggunakan Batu-batu besar yang menggunakan coran-coran Mendekati sholat maghrib para pekerja sudah mulai keluar Setelah pelaksanaan sholat maghrib Kembali dilanjutkan menutupi Kaabah Dan sepinya itu bukan karena juga ditutupnya Fisa umroh para jemaah tidak diperbolehkan Berangkat atau masuki ke Arab Saudi Saya pulang dulu ahli ukti Karena dari tadi sebelum asar saya disini Sampai setelah sholat maghrib sekarang Menunggu penasaran dari kota Suci Mekah Saya mendoakan semoga ahli ukti yang like, komen, membagikan Dan subscribe berlangganan channel kami Semoga bisa segera melaksanakan ibadah umat dan ibadah haji Amin Terima kasih Assalamualaikum Di halaman masjidil haramnya sendiri Ahli ukti Kita bisa lihat itu masih ramai banyak Para jemaah melaksanakan sholat di luar masjid Karena untuk masuk ke dalam itu sekarang tidak diperbolehkan Untuk sementara waktu itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih